hai hai guys kita akan review sebuah soundcard terbaru dari brand ZetLife dan bagaimana kualitas dan cara recordingnya ini dia hai 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 dan saya Arga kali ini saya akan review sebuah soundcard terbaru dari ZetLife dengan tipe V8 yang sebelumnya sudah saya unboxing ya bagi kalian yang belum lihat langsung aja klik di link pojok kanan atas atau di kolom deskripsi untuk mendengar kualitas soundcard ini mungkin langsung aja kita sekalian set bagaimana cara buat recording nya ya sedikit catatan buat kalian jika kalian ingin merekam menggunakan HP atau PC kalian tidak bisa menghubungkan dengan kabel micro USB to USB type A di port charging soundcard ini karena sudah saya coba berulang kali dan tidak bisa ganti kabel pun juga nggak bisa dan saya penasaran dan baca buku petunjuknya dan kalian harus menggunakan kabel micro USB to jack 3,5 mm bawaan ya di input port left-1 atau left-2 Oke langsung aja saya sudah siapkan smartphone kemudian ada mic BM 700 mic condenser ya ini ya dan untuk aplikasi rekaman saya saya menggunakan aplikasi rekaman suara bawaan smartphone dan untuk instalasinya seperti ini ya kita pasang make di port make condenser dan jika kalian punyanya cuman make dinamik kalian juga bisa hubungkan di input soundcard di port dynamic mic ya kemudian untuk kontrol suara saya menggunakan earphone dan saya masukkan earphone ke output earphone atau speaker jangan salah masukin ke port headset ya dan untuk step terakhir kita hubungkan ke smartphone menggunakan kabel micro USB to jack 3,5 mm ke port left-1 atau left-2 oke guys ini dia V8 ya kita coba aja review bagaimana suaranya dan ini kita rekam langsung ya dengan soundcard ini kita masukkan ke HP ya oke kita coba review suaranya saja disini kita perlu pengaturan terlebih dahulu ya disini kita ada call volume make ya knob make kalau orang bilang ya kemudian ada knob eho juga disini disini saya kasih jam 9 lah ya untuk knob eho nya jangan banyak-banyak kemudian untuk volume make ini di jam 5 ini di jam 5 atau jam 4 kalau bisa jam 4 saja ya biar lebih enak suaranya kemudian di sini ada knob monitor ya disini monitor gunanya untuk cik 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 ya untuk monitor dari earphone ya atau speaker kemudian disini ada musik ya musik ini untuk mengontrol volume di MP3 atau di HP kalian jika kalian masukkan ke input accompany instrument nanti saya jelaskan juga kemudian untuk record ini untuk volume volume ketika kita record ke HP atau PC ya ini diatur volumenya ini saya mentokin aja lah ya biar maksimal kemudian di bass ini ya saya kasih jam 1 aja lah karena suara saya sangat nge-bass gitu ya suaranya jadi di triple saya kasih full karena menyesuaikan suara saya yang terlalu bass kemudian disini ada knob ya hampir sama dengan V8 versi tough studio atau brand tough studio disini ada tombol dodge ya ini fungsinya untuk menurunkan volume ketika saat memainkan musik MP3 di HP atau laptop jadi kalian masukkan ke component instrument ya ini inputnya sini masukkan ke component instrument baru berfungsi untuk tombol ini tapi kalau kalian masukkan ke left 1 left 2 tidak akan berfungsi ya seperti itu kemudian disini ada MC ini untuk efek suara ya agak mendem suaranya ya seperti itu kemudian di ini ada shockwave ya suaranya lebih bright kemudian disini ada elimination ya suaranya agak begitu berubah sih ya ya udah di pitch pen ini dia ya seperti eh konten-konten eh bakso pura gitu ya suaranya ya gini ya kita coba tekan lagi apakah ada suara lain ya disini suaranya lebih kayak robot enggak komen ya 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 oke seperti itu ya kemudian di elektro ya elektro ini suaranya seperti agak goyang-goyang gitu ya cek cek ya suaranya agak bagusan cek cek ya agak geter gitu ya sebenarnya cek 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 ya ini enggak mati-mati ya ya kita tekan berapa menit baru dia mati ya caranya seperti itu ini ada efek suara ya ada kiss ada debut ada despise ada ganteng ada imbrose ada cheer kemudian ada song misalnya gua ya udah silisabu zili-zili kemudian dakis enggak pengen tersen ada klep ada lau ya hampir sama lah ya sama V8 V8 plus V8 u hampir sama semua untuk efek suaranya ya oke seperti itu aja ya untuk reviewnya kalau kita kasih rating ya diantara nilai 1-10 ini menurut saya 7,5 lah ya cukup dengan harga yang sangat murah ya 100.000 kalian bisa mendapatkan soundcard ini ya di marketplace saya taruh link di deskripsi ya Nah gimana guys menurut saya sih sangat worth it ya dengan harga yang ditawarkan cukup murah dan ramah di kantong dan sangat cukup untuk kalian kreator pemula yang ingin buat konten YouTube dari alat yang minimalis ya oke sekian review kita kali ini jangan lupa like subscribe dan share ke teman kamu jika video ini bermanfaat jangan lupa jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang ada tetap sehat ya dan stay negatif